selamat menikmati terus sekalian jika Tuhan berkata kepada saudara setiap tempat yang akan diinjang oleh telah pangkatimu, kuberikan kepada kamu seperti yang kujanjikan kepada Musa, kira-kira bagaimana saudara makanya kamu bagaimana? lari, lari sampai habis nafas betul tidak nah, janji ini banyak orang Kristen tidak perhatikan setiap tanah yang diinjang oleh kakimu, kuberikan kepadamu ini siapa yang berjanji? bukan Bob Jokiman satu sekalian kalau Bob Jokiman jangan bohong-bohongan dia karena dia tidak bisa bayar itu tanah terkelah, Tuhan yang berjanji disini beritahu kepada kita jangan langkahnya pelan-pelan lari sejauh-jauhnya sepanjang panjang dan selebar-lebar pelayanan yang memilihkan adalah pelayanan yang mempunyai ambisi kudus berdasarkan janji Tuhan bukan saja masalah keempat saya mau saya sedikit gereja agape yang saya menunggu hampir 3 tahun yang lalu ya Pak Hengke Oktober saat itu awal November Pak Hengke ini akan 3 tahun juga saya puji Tuhan selama 3 tahun ini kami sudah didikan 3 gereja di Amerika dan 3 gereja di Indonesia rencananya akan buka di Hongkong lagi dan seluruh sekalian bukan hanya masalah tempat terakhir masalah bidang-bidang kehidupan manusia dimana kita berani untuk melangkah masuk saya tidak tahu disini tapi kalau saya berbicara di Indonesia paling sedikit ada 6 bidang yang kita berani melangkah masuk pertama bidang pendidikan di Papua sekarang ada satu universiti Kristen yang mau dijual siapa yang mau beli itu orang Kristen yang beli untuk mengerikan universiti yang baik di Papua bidang pendidikan bidang kesehatan bidang ekonomi bidang politik bidang mass media dan satu lagi bidang bidang bidang-bidang inilah yang seringkan orang Kristen melawarkan ini saya berita kepada saudara misi Kristen masuk ke Papua kurang lebih tahun 1855 jadi sampai sekarang sudah berarti berapa tahun 1855 2008 jadi sudah berarti lebih 100 tahun bagaimana kehidupan rakyat Papua di sana sekarang karena pernah berarti kita karena kita gereja memang tidak salah kita memberitakan injil orang meribis meribis selamat dan satu jaminan setelah engkau meninggal dunia engkau pasti masuk surga karena isa adalah satu-satunya cara keselamatan ada amin suara sekalian dan tapi sebelum engkau kembali ke surga apa yang engkau lakukan di dalam dunia nah inilah yang sedangkan kita gereja lupakan Tuhan berbicara setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu selesai kalau engkau pengen janji ini saya percaya sudah tidak akan duduk di bangku gereja engkau kaki lipat tangan ada amin sudah berdoa Tuhan itu juga tadi saya mengendiri anniversary juga satu gereja di Pino Pino atau Pino Pino ya itu sudah 15 tahun ketika perdertanya berbicara saya perhatikan saya turut panggah ini gereja 15 tahun tapi dia mengatakan sekarang mereka sudah just planting di Nepal itu ada 30 gereja tahun depan mereka berdekat mendirikan 100 gereja di Nepal gereja kecil perantauan Indonesia di San Francisco tapi ada hati demikian kalau dia membacakan dari ulangan pasal 28 nah hari ini saya ingatkan saudara Yosua pasal 3 saudara mempegang janji ini saudara mempegang janji ini Tuhan berkata setiap tempat yang akan dinijak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu nah saudara mau apalah berani melangkah tidak pelayan yang militan yang pertama berani memegang akan janji Tuhan seluruh sekalian ada orang mengatakan begini kita jangan menjadi seperti kutu anjing saudara tahu kutu anjing sudah pernah lihat kutu anjing tidak saudara tahu kalau kutu anjing dia menompat kira-kira berapa kali tinggi badannya ada pernah yang perhatikan tidak kutu anjing bisa menompat 300 kali tinggi badannya anda bayangkan kalau anda bisa menompat 300 kali daripada tinggi badan saudara luar biasa tetapi sayang kutu anjing sedikit bisa menompat tinggi jika dia dimasukkan di dalam kotak kaca cuma sedikit saja jadi kutu anjing ini mempunyai potensi menompat 300 kali daripada tinggi badannya tapi karena dipasas dengan kaca makinnya tidak bisa menompat tinggi saudara dan saya ada janji Tuhan janganlah ketempatasan ketempatasan yang kita miliki lalu saudara tidak mau melangkah lebih banyak dan lebih jauh satu contoh seorang pendeta dari Amerika eh dari Australia Nick Puji Chief Nick ini selalu sekalian tidak ada kaki dan tanah kalau di Indonesia kerjanya jadi apa selalu sekalian mengemis tapi Nick Puji Chief dia luar biasa dengan begitu terpatah sekadar fisiknya dia menjadi motivational speaker seluruh dunia dan kayaannya luar biasa nah bulan Juli yang lalu saya sempat effort dengan dia karena kami kerja agapin mendapatkan well done award oleh gerakan kingdom assignment dan disitu ketemu Nick Puji Chief dan pada malam hari itu ketika panitia mengumpulkan dana Nick Puji Chief bisa menyebabkan 10 ribu dolar terus kalau Anda dan saya jadi Nick Puji Chief kira-kira kita jadi apa pinta dikasihani orang tetapi Nick Puji Chief luar biasa jadi disini menunjukkan kepada kita selalu sekalian bahwa sekalipun kita mempunyai keterbatasan keterbatasan bahasa keterbatasan dana keterbatasan pasif dan sebagainya tapi jangan itu menghalangi kita mempunyai akan jadi Tuhan karena kemanapun engkau melanggar kemanapun engkau menginjikan kakimu karena itu akan kuberikan kepadamu nah sebenarnya bapak saya sampai disini saya segera saya tantang saudara mau tidak melakukan ini trailer melanggar banyak kita itu baru umur 3 tahun berani melanggar jangan hanya jadi framework jangan hanya jadi bearer karena satu contoh gereja yang sudah bisa kirim sonyari ke Nepang Tuhan berkenan mulai tahun depan saya akan banyak melayang di China saya tidak bisa bahasa Mandarin tapi bisa pakai bahasa Inggris terus kalian perayaan yang minitan musim satu ambisi untuk menjangkau lebih banyak jiwa untuk kerajaan nampil jika saudara membaca wahyu fasal 9 ayat 14 intinya saya beritahu karena berbagai macam malapetakan maka sepertiga penduduk dunia itu akan binasa kalau saudara baca sampai dengan fasal yang ke 17 atau 18 disitu mengatakan semua akan binasa jadi Tuhan datang dua kali sepertiga penduduk bumi akan binasa nah kita katakanlah kalau penduduk bumi sekarang 6 miliar orang yang binasa 2 miliar berarti masih hidup berapa serius kalian tempat